Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman gimana kabarnya semoga baik-baik aja kali ini saya ingin review salah satu buku yang direkomendasikan untuk jurusan PAI pendidikan agama islam jadi sebenarnya buku ini adalah buku prophetic parenting judulnya prophetic parenting cara nabi mendidik anak karyanya dokter muhammad nur abdul hafiz wain teman-teman bisa lihat ya covernya ya ini dan belakangnya seperti ini buku ini sekitar 610 halaman dan juga buku ini terbitan dari proyum media sebenarnya kenapa sih kita harus membaca buku ini karena buku ini adalah memuat banyak hadis yang sebelumnya tidak kita temukan di tempat dan di buku manapun harus kita ingat itu jadi buku ini banyak sekali memuat ilmu-ilmu baru terutama hadis seperti itu yang memang jarang di up di media kebanyakan kita kan belajar agama kan di social media kadang kita belajar di cloud youtube atau belajar lewat instagram atau lewat buku-buku pelajaran atau buku-buku kuliah nah itu hadis-hadis yang termuat disini itu jarang sekali di up di itu di buku-buku kuliah di buku-buku terbitan penerbit manapun seperti itu dan untuk isinya isinya itu banyak sekali mengenai parenting jadi sebenarnya parenting itu kan tidak hanya tugas seorang ibu ya tapi juga bapak kenapa? karena parent parent kan orang tua orang tua kan bapak dan ibu seperti itu ya nah teman-teman untuk babnya apa aja babnya itu bagian yang pertama nasihat cinta untuk calon orang tua dan disini dibahas apa sih tujuan pernikahan yang islami seperti itu terus tanggung jawab orang tua itu seperti apa dalam mendidik anak anak itu perhiasan dunia terus pengaruh kesalahan orang tua terhadap anak terus doa seperti itu terus pelahiran terus terus ada hukuman juga bagi orang tua yang tidak mengakui anaknya terus bab dua metode mendidik anak hingga usia dua tahun terus kemudian bab tiga metode mendidik anak ala nabi nah disini yang saya ingat ketika membaca buku ini jadi ketika ketika itu saya membaca buku ini sampai selesai sekitar satu bulan kemudian yang saya dapatkan disini adalah salah satunya ilmu yang pertama saya dapatkan adalah ternyata kita tidak boleh memukul anak termasuk menapoknya itu sebelum usia tujuh tahun jadi kalau dalam sebuah hadis itu tujuh tahun itu tujuh tahun itu pertama kali kita pukul ketika anak-anak tidak mau melaksanakan sholat seperti itu jadi tujuh tahun kalau tidak mau sholat tapi sekedar apa ya sekedar pukulan ringan saja bukan yang bikin menyakitkan atau sampai nangis jangan seperti itu jadi kalau belum usia tujuh tahun jangan dipukul dulu ibu-ibu anaknya mungkin perlu dipukul dulu disayang-sayang atau ditenangin dielus-elus punggungnya dielus-elus rambutnya karena kebanyakan anak itu rewel bisa jadi kitanya kurang dekat sama Allah atau anak itu agak bandel karena kitanya juga yang bandel waktunya sholat kita masih main hp atau harusnya kita baca kur'an tapi banyakannya krol dan sebagainya akhirnya mengaruh ke anak anaknya ikut-ikutan kayak emaknya sukanya krol hp anaknya nikut-ikutan papahnya kayak gitu kemudian bab 4 itu bagaimana mempengaruhi akal anak bab 5 bagaimana mempengaruhi jiwa anak bab 6 perintah berbakti semasa orang tua hidup kemudian bab 7 tetap berbakti walau orang tua tidak ada bab 8 metode menghukum anak yang mendidik terus bab 9 membantuk akhidah anak bab 10 membantuk aktivitas ibadah anak ini sampai ada berapa bab ya banyak pokoknya ya teman-teman ini teman-teman bisa lihat oke dan disini juga ada doa-doa teman-teman kalau mau lihat mau baca bisa diterapkan terus ada kata pengantar sama penulisnya Muhammad 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 jadi yang saya dapatkan dalam buku ini penulisnya itu tidak serta merta menulis buku ini dalam waktu yang singkat tetapi dalam waktu sekitar 10 tahun berdasarkan riset dan penelitian beliau menggeluti keilmuan parenting di bidang islami beliau menguat parenting ala nabi itu seperti apa terus beliau tulis dalam sebuah karya buku ini dengan habis menghabiskan waktu selama 10 tahun Allah Allah khairi melalui nah teman-teman buat teman-teman calon orang tua calon guru calon profesor calon dosen calon apa aja pokoknya deh wajib banget baca buku ini udah fix apalagi teman-teman yang lagi hamil ya bumil-bumil daripada gabut daripadanya korolok mending deh baca buku ini sumpah teman-teman bakal termantra-mantra sama hadis nabi yang bener-bener soheh mana yang goif apa seperti itu dan ini langsung bisa kita terapin hadisnya salah satunya itu ada sahabat nabi yang menjunguk sahabat nabi yang sedang sakit terus komentar begini kalau kamu sakit terus nanti anak-anakmu gimana mau makan apa terus sahabat nabi bilang gini nabi pernah bilang kalau kita nyuruh anak-anak kita baca surat wakiliah setiap malamnya itu tidak akan ditimpa miskin selamanya seperti itu dan ternyata hadisnya bener ya gitu teman-teman nah itu kan terus ada juga hadis al-fitrah tukhomsa jadi ada jadi fitrah manusia itu ada lima salah satunya ada mensyukur kemaluan terus berhitan dan selanjutnya teman-teman bisa baca di dalam buku ini oke fix rekomendasi wajib bulan Februari jangan lupa kunjungi toko buku di dekat sudah sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati